Halo teman-teman, Assalamualaikum kembali lagi di Mawajbi Tutorial Di video kali ini saya akan berbagi cara mengaktifkan kecerahan otomatis di HP Realme Najo 50A Prime Oke langsung saja ke tutorialnya, pertama kita buka saja setelan atau pengaturan Nah untuk handphone Realme yang lain bisa dicoba juga ya teman-teman Selanjutnya scroll, lalu pilih tampilan Nah teman-teman disini ada tingkat kecerahan 46% Kita scroll lagi Nah ini ada kecerahan adaptif, disini settingannya non-aktif, kita tap saja Nah disini ya kita aktifkan saja, kita tap di sebelah kanan Ini sekarang kecerahan otomatisnya sudah aktif Nah disini kita cek terlebih dahulu ya, kita pilih tingkat kecerahan Nah teman-teman ya jika kecerahan otomatisnya aktif disini ditandai dengan berwarna kuning Kalau tidak aktif ya kita tap saja Ini kecerahan otomatisnya tidak aktif, kita scroll ya Kita lihat di bagian kecerahan adaptif, nah disini sudah tidak aktif atau non-aktif Jadi ya teman-teman disini juga bisa disetting, kita tap saja di bagian icon A Sampai berwarna kuning seperti ini, artinya kecerahan otomatisnya sudah aktif Nah teman-teman ya kalian juga bisa mesetting kecerahan otomatis ini di status bar ya Kita tarik dari atas ke bawah Nah disini sudah ada ikon berwarna kuning di sebelah kanan, kita tap saja Ini artinya kecerahan otomatisnya sudah tidak aktif Jika berwarna kuning seperti ini, ini artinya kecerahan otomatisnya aktif Oke ya teman-teman itu dia tutorialnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat